Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di iShell Podcast Di kesempatan episode kali ini Spesial banget Kita bahas topik yang lagi hangat diperbincangkan Yaitu mengenai Insecure Langsung aja ke topik pembahasannya Mengenai faktor apa sih Yang membuat kita merasa insecure ini Jadi teman-teman Salah satu faktor yang membuat Kita merasa insecure adalah Ketika kita Lebih sering Menggunakan Sosial media Dan Otomatis membandingkan diri kita Dengan orang lain Jadi saat kita Sering menggunakan media sosial ini Dan kita Menjadi melihat Potensi-potensi orang lain Yang lebih tinggi daripada kita Terus kita merasa lebih rendah Kita merasa insecure Begitu Dan disini kita merasa down Bisa gak ya Kayak dia gitu Dia kok bisa ya Sukses kayak gini gitu Jadi Sebenernya yang perlu kita Fahami adalah Kita tidak perlu Membandingkan diri kita Dengan orang lain Karena apa Karena Allah itu telah menciptakan diri kita Dengan sempurna Dan disini kita juga memiliki tugas nih Untuk menggali potensi dari Diri kita masing-masing Karena Allah telah memberikan Manusia itu Dengan potensi mereka sendiri Yang mereka miliki Dan Sangat tidak adil Ketika kita Membandingkan diri kita Dengan orang lain Padahal Emang Kenyataannya adalah Proses yang kita lalui Dengan proses yang orang lain Itu lalui Itu berbeda Teman-teman Jadi Tidak mungkin Kita bisa Membandingkan diri kita Dengan orang lain Karena apa Karena yang Harus kita lakukan adalah Membandingkan diri kita Sendiri Sekarang ini Dengan diri kita yang dahulu Apa aja progresi yang telah kita lakukan Dan bagaimana Kita menjadi pribadi yang lebih baik Begitu teman-teman Lalu Timbul pertanyaan begitu ya Timbul pertanyaan mengenai Gimana sih caranya Menghilangkan insecure ini Lantas Saat kita down gitu Gimana cara ngilangin insecure itu sendiri kak Gitu ya Jadi Sebenarnya Pandai kenyataannya adalah Kita gak bisa Menghilangkan rasa insecure ini 100% Dan melupakan insecure ini Karena apa? Karena emang ini tuh wajar Kita Terima Karena perasaan insecure ini tuh Malah Membuat kita Keluar dari zona nyaman Karena kalau kita gak ngerasain Insecure sama sekali nih teman-teman Kita akan Tetap berada di zona nyaman Itu Itu aja Kita tetap ada Stay di satu titik gitu Kita gak keluar dari zona nyaman kita Nah disini Yang justru kita Umbah Fokus kita Kita alihkan Kesibukan kita Kesibukan kita adalah Melihat Hikmah-hikmah Yang dapat kita ambil Hikmah positif yang dapat kita ambil Saat rasa insecure itu datang Jadi kita bisa berproses Lebih baik Dengan menemukan orang-orang Yang mendukung karya-karya kita Yang tetap Selalu suportif Dengan kita Begitu Dan disaat kita Mulai Insecure itu tadi Kita langsung mencari Pindah nih Keluar dari zona nyaman kita Kita pindah Kita cari lingkungan yang baik Dan lingkungan yang positif Bagi kita Begitu ya Jadi Insecure itu Kesimpulannya adalah Rasa Perasaan ini itu Gak bisa dilangin Tapi rasa insecure ini itu Bisa kita kelola Dengan cara apa? Dengan cara produktif Itu tadi Kita keluar dari zona nyaman Kita melakukan hal-hal yang positif Begitu ya teman-teman Karena perasaan insecure ini sendiri itu Bisa kita jadikan indikator kita Untuk terus berproses Menjadi pribadi yang lebih baik Jadi Waktu kita ngedon Gak apa-apa Kita terima dulu Kita sadari dulu Dari kita Kita berdoa kepada Allah S.W.T Oh ya Allah Aku ngedon nih Tapi aku gak mau nih Lama-lama ngedonnya Lalu kita segera Melakukan hal-hal yang positif Lalu kita segera Melakukan Hal-hal yang menurut kita Nyaman Dan lebih produktif lagi Gitu Oke Semoga Podcast ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton